Nah ini ada pantauan terakhir nih, seorang pengepul barang bekas menemukan granat yang aktif di gudang miliknya nih lor. Nah saat mencari barang-barang bekas yang ada di gudang, ketemulah barang granat yang aktif nih. Waduh ini bahaya nih, cepat-cepat lapor pak polisi nih. Bagaimana pantauannya? Ini dia, pantauan Bang Jek. Granat nanas yang diduga masih aktif itu pertama kali ditemukan oleh pengepul barang bekas di RT 27 Jalan Arsaleh, Kejamatan Palmerah, Kota Jambi. Pada Senin 7 November 2022, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Granat tersebut ditemukan di dekat tumpukan barang rongsokan dan tidak jauh dari tempat pembuangan sampah. Kapolsek Jambi Selatan AKP Suhendri mengatakan, pihaknya setelah mendapat laporan dari masyarakat, langsung berkoordinasi dengan Sat Primo Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan. Personil Primo Polda Jambi dengan kendaraan taktis G-bomb dari unit Gegana langsung mengevakuasi anak granat tersebut. Hingga saat ini belum diketahui spesifikasi granat dan status keaktifan granat tersebut. Beran-beran tadi jam sekitar jam 15.50. Terus kemudian dari mana bang informasi itu bang? Informasi beli dari warga yang jual berisi gongsokan. Terus kemudian pindah lanjutnya bang? Terus kemudian kita menghubungi Kapoleta, Pak Kapoleta menghubungi dan Saberbob dan jaji bom datang ke lokasi ini. Kalau untuk ini belum diketahui ya bang? Untuk dari mana asal peran-peran? Belum diketahui. Untuk jenisnya sendiri juga belum diketahui? Untuk jenisnya belum tahu juga. Oh nanti? Nanti dikasih kabar sama di bom. Untuk alasan aktifnya aktif atau nggak bang? Belum tahu juga. Belum tahu tapi ternyata masih aktif karena masih ada kawat. Dimas Sanjaya, Cik TV melaporkan. Selamat menikmati.